Sejarah Kontroversial Empress Carlota of Mexico Charlotte of Belgium disebut-sebut sebagai permata cantik Mexico yang terkutuk. Sang Empress sering dilihat sebagai karakter sekunder dalam sejarah Mexico, di mana dia selalu berada di belakang suaminya, Kaisar Maximilian. Namun, Charlotte adalah sosok yang aktif dalam politik kekaisaran dan merupakan wanita pertama yang memerintah di Amerika Latin. Charlotte mengalami serangkaian peristiwa tragis di hidupnya, kehilangan akal sehat, dan menjalani sisa hidup dengan terputus dari dunia luar. Kehidupannya yang menderita ini akan menjadi drama indah untuk sebuah film pada tahun 2018. Sebagai putri tunggal, Raja Leopold I dari Belgium dan Louise Mary di Orleans, Charlotte adalah putri kesayangan ayahnya. Dia baru berusia 10 tahun ketika ibunya meninggal karena tuberkulosis. Dan disinilah Charlotte mulai menunjukkan tanda kegilaan bahkan sejak dia masih kecil. Dikatakan jika Charlotte meminta makam ibunya ditempatkan tepat di sebelah kamarnya, sehingga dia bisa bermain dengan ibunya. Kesehatan mental Charlotte semakin memburuk ketika dia terancam kehilangan tahtanya sebagai Empress Mexico. Ketika meminta dukungan pada Napoleon III dari Perancis, alih-alih Napoleon III menemuinya sendiri, sang kaisar justru mengirim istrinya, Empress Eugenie, untuk berbicara dengan permaisuri antar wanita ke wanita, dan meyakinkannya untuk menyerah menerima nasibnya turun tahta. Ketika Charlotte ditawari minuman, dia membuangnya dan berteriak bahwa mereka ingin membunuhnya. Paranoid sang Empress meningkat setelah dia gagal pada misi Napoleon III. Charlotte selanjutnya pergi ke Fatikan untuk meyakinkan Paus Pius IX. Meski dia tidak diberikan kunjungan oleh Paus, tetapi Charlotte bertekad dan memasuki kamar pribadi Paus. Dia mendapati Paus Pius IX sedang sarapan, dan Charlotte mengambil secangkir coklat panas, mencelupkan jari-jarinya ke dalamnya, lalu menjilatinya. Charlotte kelaparan karena dia belum makan apa-apa dan takut diracuni. Dia kemudian mengambil piala dari apartemen Paus, berkeliaran di sekitar Roma dengan piala tersebut, dan menggunakannya untuk mengambil air dari air mancur, sehingga dia bisa minum tanpa takut mata-mata meracuni airnya. Charlotte begitu cemas dan menderita. Dia menolak untuk meninggalkan kamarnya, dan mengancam akan berkemah di luar jika Paus menolak bicara kepadanya. Akhirnya, Paus mengizinkan Charlotte menempati perpustakaan pribadinya, dan Charlotte dinobatkan sebagai satu-satunya wanita yang pernah menginap semalaman di tempat suci Fatikan. Di sana, Charlotte menulis surat perpisahan untuk orang-orang yang dicintainya, karena bagi sang permaisuri, ini adalah akhir hidupnya. Mendengar kegilaan adiknya, kakaknya, Raja Leopold II, pergi untuk menjemputnya dan membawanya ke Belgia, di mana Charlotte akan menghabiskan 60 tahun tersesat di dalam pikirannya sendiri. Misi diplomasi Charlotte dalam mencari dukungan untuk mempertahankan kerajaannya, tidak menghasilkan apapun. Suaminya, Maximilian, dieksekusi pada 1867, dan Meksiko resmi menjadi negara republik. Berikut adalah sejarah lengkap The Last Empress of Mexico, Charlotte of Belgium yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Mary Charlotte Emily, Agustin Victoria Clementine, Leopold Lynn, atau yang lebih dikenal dengan Charlotte, lahir pada 7 Juni 1840. Nama depannya memberi penghormatan kepada mendiang Charlotte, Princess of Wales, istri pertama ayahnya, yang seandainya dia berumur panjang, Charlotte, Princess of Wales, akan menjadi ratu United Kingdom, dan bukan Queen Victoria. Di masa mudanya, Charlotte menyerupai ibunya, dikenal sebagai gadis yang cantik, dan status Charlotte sebagai satu-satunya putri Raja Belgia, membuatnya menjadi perempuan yang diinginkan oleh pangeran atau Raja Eropa. Pada tahun 1856, saat Charlotte merayakan ulang tahunnya yang ke-16, dua pria melamarnya, yaitu Prince George of Saxony, dan Raja Pedro V dari Portugal, yang merupakan kandidat favorit Ratu Victoria, dan Raja Leopold I. Namun sayangnya, Charlotte tidak menyukai mereka berdua. Pada bulan Mei 1856, Charlotte bertemu Archiduk Maximilian of Austria, adik Kaisar Franz Josep. Dia langsung terpesona oleh pangeran, yang delapan tahun lebih tua darinya, dan menyatakan, dialah yang akan saya nikahi. Charlotte baru berusia 17 tahun, ketika ia menikah dengan Archiduk Maximilian of Austria, dalam sebuah upacara mewah. Namun, perjalanan cinta Charlotte terhadap Maximilian tidaklah mudah. Dia dikabarkan tidak akur dengan kakak iparnya, Empress Elizabeth of Austria. Charlotte adalah gadis yang baik, religius, dan cantik. Sementara Elizabeth terkesan dingin, dan cantik. Kedekatan Elizabeth dan Maximilian, karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama pada banyak hal, membuat Charlotte cemburu. Namun, drama Istana Wina abad ke-19 tidak berakhir. Ibu mertuanya, Archidaches Sophia, yang membenci Elizabeth, seringkali menjadikan Charlotte sebagai contoh, bagaimana istri seorang Archiduk harus bersikap. Sehingga, Sophie tampaknya bersikap lebih baik pada Charlotte, daripada kepada Sisi. Untuk sejarah lengkap Empress Elizabeth of Austria, bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya. Realitasnya, Charlotte menikahi seorang bangsawan, yang tidak akan pernah menjadi raja. Karena kakak iparnya, Franz Joseph, sudah menjadi kaisar. Sehingga kecil kemungkinan suaminya, Maximilian, akan naik tahta. Jadi, bagaimana pasangan ini, menjadi kaisar, dan permaisuri Meksiko? Setelah Presiden Benito, memutuskan untuk, berhenti membayar, utang Meksiko kepada Inggris, Spanyol, dan Perancis, tentu ketiga negara tersebut, memutuskan untuk menyerang. Setelah kalah, dalam beberapa pertempuran, pemerintah Meksiko, berhasil bernegoisasi dengan Spanyol, dan Inggris, tetapi kaisar Napoleon III, mempunyai rencana lain. Dia, ingin memperluas kerajaannya, ke seluruh Amerika Latin, dan Meksiko, yang memiliki, banyak sumber daya, adalah tempat yang sempurna, untuk menyerang. Pasukan Perancis, mencapai Meksiko City, pada tahun 1863, membentuk Presiden sementara, dan seluruh pemerintahan, yang disebut Kabupaten. Sementara Presiden Benito Juarez, memindahkan seluruh kantornya ke utara, untuk menghindari penangkapan. Pemerintahan Kabupaten ini, hanyalah struktur pemerintahan sementara, karena Napoleon III, memiliki rencana, mendirikan monarki di sana. Bertahun-tahun sebelumnya, Maximilian, telah diminta menjadi Raja Meksiko, oleh sekelompok konservatif, yang merindukan monarki di Meksiko. Pada awalnya, Maximilian ragu, karena dia, tidak yakin dengan niat orang-orang ini. Dan Maximilian berkata, dia bersedia menjadi Raja, hanya jika orang-orang Meksiko setuju, dan menerimanya. Setelah tiga tahun negoisasi, di mana Maximilian yakin, bahwa semua orang menantikan kedatangannya, Maximilian setuju, dan melihatnya sebagai kesempatan terbaik, untuk memainkan peran aktif dalam sejarah, meskipun kakaknya, Franz Josep, menyarankan untuk menolak tawaran tersebut. Dengan diangkatnya, Maximilian dan istrinya, Charlotte, sebagai kaisar dan permaisuri Meksiko, mereka telah kehilangan hak bangsawan, Austria. Charlotte bahkan merubah namanya, menjadi nama Spanyol, Carlota, agar rakyat Meksiko menyukainya. Carlota menemani suaminya, dalam perjalanan yang sangat panjang, dan sulit, ke benua Amerika. Namun, meskipun ragu-ragu, mereka berdua bersemangat, untuk tiba di negara, yang mereka pikir, akan menyambut mereka, dengan antusias. Ternyata, realitasnya, sangat berbeda. Ketika mereka tiba, di pelabuhan, pada tahun 1864, mereka hanya diterima, oleh sekelompok kecil, konservatif, yang antusias. Masalah dengan kaisar baru ini, adalah bahwa mereka memiliki gelar, tetapi keduanya, tidak diizinkan, untuk membuat kebijakan, yang mereka inginkan. Pasangan kekaisaran ini, benar-benar memiliki niat tulus, untuk membuat Meksiko, menjadi lebih baik, karena negara itu, akan menjadi warisan, turun-temurun mereka. Carlota dan Maximilian, akan keluar kastil, dan berjalan-jalan, untuk menemui rakyat. Mereka memberikan, kesempatan rakyat, mengungkapkan masalahnya, kepada mereka. Meski, kaisar Maximilian, tidak bisa membuat kebijakan, tanpa persetujuan, Napoleon III. Sebagai satu-satunya, putri Raja Belgium, Carlota, mendapatkan pendidikan, yang layak, di bidang politik, dan sering menggantikan, Maximilian, setiap kali, suaminya pergi. Karena alasan tersebut, Carlota, sering dianggap, sebagai wanita pertama, yang pernah memerintah, benua Amerika. Carlota, menandatangani, undang-undang, untuk memperbaiki, kondisi pekerja, di ladang, menghapus hukuman fisik, dan menerapkan, istirahat satu hari, bagi pekerja. Untuk pertama kalinya, Maximilian dan Carlota, mendorong toleransi beragama, dan mendirikan, kantor, urusan adat. Masalah muncul, pada tahun 1866, ketika, kekaisaran Perancis, terlibat dalam perang, melawan Austria, yang membutuhkan, semua pasukan mereka. Mengetahui, bahwa pasukan Presiden Benito, semakin besar, Carlota tahu, jika Perancis, menarik pasukan mereka, dari istana Meksiko, kekaisaran mereka, akan terancam, oleh kelompok Republikan. Carlota, kemudian memutuskan, untuk mengunjungi, Napoleon III, dan kegilaannya, terlihat menjadi, lebih jelas, ketika dia bertemu, Empress Eugenie, istri, Napoleon III. Fernando Del Paso, penulis buku, tentang Permaisuri, News from the Empire, mengklaim, bahwa Carlota, memiliki empat frustasi utama, yang memperburuk kondisinya. Pertama, frustasi politik. Frustasi kedua, Sang Permaisuri, berkaitan dengan, masalah pribadi. Dikatakan, bahwa dia jatuh cinta, dengan Maximilian, sejak dia melihatnya, dan harus bekerja sangat keras, meyakinkan ayahnya, demi mengizinkan menikah, dengan Maximilian. Maximilian, sebaliknya, melihatnya sebagai, cara sempurna, untuk membayar banyak hutangnya, dan menjadi bangsawan, yang lebih kuat. Perasaan tidak merasa, dicintai kembali, membuat Carlota, sangat cemas. Frustasi ketiga, adalah alasan mereka, gagal menghasilkan pewaris, sementara frustasi keempat, disebabkan kelemahan, dan kerajaan, dalam berbagai bidang. Ketika prinsip utama, suatu kerajaan, adalah tentang anak, dan pewaris, Maximilian dan Carlota, memutuskan memiliki anak, dengan cara, yang tidak biasa. Pada tahun 1820-an, mereka mengangkat, dua anak laki-laki, cucu dari kaisar pertama, Emperor Augustine of Mexico. Keduanya, melakukan hal ini, sebagai sarana, untuk mengamankan, posisi mereka, dengan menunjukkan, kepada masyarakat, Meksiko, bahwa ada garis suksesi, yang jelas. Dikarenakan, pergejolakan politik, di Meksiko, Franz Josep, mengembalikan, gelar Archidug of Austria, pada adiknya, Maximilian, dengan keyakinan, jika para pemberontak, tidak akan mengeksekusi, bangsawan Austria. Dan disinilah, otomatis Carlota, kembali mendapatkan gelarnya, sebagai, Archiduchess of Austria. Namun, perhitungan, Franz Josep, salah total, saat kabar, eksekusi, Maximilian, terdengar, pada 1867. Setelah, eksekusi tersebut, malangnya, keluarga Carlota, lebih memikirkan, nasib kekayaannya, daripada, kesehatan, dan kesejahteraan, Carlota. Juli, 1867, Raja Leopold II, mengirim istrinya, Mary Henrietta of Austria, ke Wina, untuk memohon kepada Kaisar, agar mengizinkan, pembebasan Carlota, dan kepulangannya, ke Belgia, sesegera mungkin. Ketika Mary Henrietta menemukan Carlota dalam keadaan fisik dan mental yang mengerikan, di mana ia telah diperlakukan seperti tahanan oleh pasukan keamanan Austria selama sembilan bulan. Tim medis psikiater memutuskan, karena kondisi mental Carlota, dia tidak boleh diberitahu tentang eksekusi suaminya. Ketika Carlota akhirnya mengetahui tentang eksekusi suaminya enam bulan lalu, dan saat itu dia sangat hancur. Carlota terus memuja kenangan mereka, dan mengumpulkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Carlota menghilang sepenuhnya dari ruang publik, dilindungi oleh gerbang tinggi, dan para penjaga yang menjaganya sangat ketat. Pada hari Minggu, seorang kepala biara datang untuk mengadakan misa di istana. Carlota tidak diberitahu tentang kematian saudaranya, Raja Leopold II. Selama Perang Dunia I, Belgia diserang dan hanya sebagian kecil negara yang tetap bebas dari pendudukan Jerman. Carlota tidak melihat keluarganya selama perang. Meskipun konflik, statusnya sebagai Archiduchess of Austria melindunginya dari penjajah Jerman. Dia mengibarkan bendera Austro-Hungaria di atap kastilnya. Pada bulan Maret 1916, seorang perwira Jerman menanyakan mengapa bendera Austria ada di sebuah properti Belgia yang sedang mereka duduki. Sebagai tanggapan, Jenderal Moritz memasang tanda di gerbang kastil yang berbunyi sebagai berikut. Domain ini milik mahkota Belgia, diduduki oleh Yang Mulia Permaisuri Meksiko, Adipati Agung Maximilian dari Austria, Carlota, adik ipar Kaisar Franz Josep, adalah sekutu kita yang termasyur. Saya memerintahkan tentara Jerman yang lewat di sini untuk tidak membunyikan bel dan meninggalkan tempat ini tanpa tersentuh. Carlota akhirnya meninggal dengan tenang pada 19 Januari 1927, pada usia 86 tahun. Gangguan mental Carlota yang mengerikan telah lama membingungkan sejarawan. Meskipun banyak yang mengaitkan dengan tekanan emosional yang dialaminya, beberapa ahli memiliki penjelasan yang lebih aneh. Menurut mereka, kegilaan tersebut disebabkan oleh jamur. Menurut teori ini, pada tahun 1860-an, Carlota, yang sangat ingin mengandung ahli waris kerajaan, pergi ke ahli herbal di Mexico City untuk mendapatkan obat kesuburan. Si apoteker yang sebenarnya adalah seorang republikan rahasia meresepkan sebuah jamur khusus untuk membantu meningkatkan kesuburan sang permaisuri. Dalam dosis tinggi, jamur ini menyebabkan paranoid dan kegilaan yang intens. Terlepas dari seluruh kontroversi hidupnya, menurut kalian, apakah Carlota layak menerima seluruh penderitaan tersebut? Bagaimana dengan sikap keluarganya yang hanya memikirkan warisan dan harta kekayaannya ketika Carlota sakit mental? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.